Terima kasih telah menonton 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 Okay Terima kasih telah menonton 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 dengan menonton Terima kasih telah menonton Kenapa Terima kasih telah menonton I don't Do not have I don't Don't have Don't have Don't have It doesn't have Do not have Do the students Do the students have Do the students have Do the students have Lajar online In the students have Do the students have Do the students have our YouTube Oke saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMPYPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris Oke bye don't forget ya don't forget yuk Mas sebelum kita mulai pembelajaran nanti kita berdoa terlebih dahulu Oke kembali lagi dengan saya Man Pati di TJJR TI Belajar Anda Enggak Masalah Let's continue our material Oke ini yang ada di apa namanya yang ada di kalian yang ada di halaman kalian ini ya yang kalian bisa lihat itu adalah materi yang bisa kalian bisa kalian lihat deh di buku apa di buku apa namanya paket kalian ya dari penerbitan Rangga itu di halaman 63 kalian bisa lihat itu bagi buku jelasnya lagi nanti ya Oke next let's observe nah kalian bisa lihat contoh disini ya ya ini yang tadi ya saya sudah jelaskan penggunaan dari help dan apa namanya bagaimana pada saat bentuk positif negatif dan pertanyaan bagaimana dengan subjeknya I mean you being kemudian dengan push Oke saya kasih disini ada dua contoh ya yang pertama adalah I have one brother I have one brother saya punya satu orang saudara laki-laki pakai hat kalian pay attention to the red color word here perhatikan kata yang ditulis dengan ekta warna merah dengan tanggara disini ya itu 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 yang perlu kalian banget perhatikan ya jadi kalau I oh I have berarti I have one brother positifnya teman-teman negatifnya I don't have I don't have any brother ya saya tidak punya saudara laki-laki teman-teman bagaimana bu oke do I have do di depan jadi do di depan baru subjeknya I baru have ya nah untuk yang I ini berlaku untuk subjek apa saja yang seperti yang tadi saya katakan untuk subjek you are you we they ya kamu kita kami mereka atau yang subjeknya lebih dari satu orang misalkan tadi I rose and sama misalkan gitu Rizka Aryani Beca gitu ya dan yang lainnya gitu ya nah pakainya kenapa karena lebih dari satu gitu oke perhatikan disitu ya jadi kalau bahasa tinggal itu pakai apa bu oh pakai-pakai I don't have you don't have you don't have any brothers oke perhatikan disitu nah total yang kedua Rizki has two sisters Rizki has two sisters Rizki punya dua saudara perang one kenapa has karena Rizki sendiri sendiri ya sama dengan he ya apa namanya kalau sendiri berarti pakainya has untuk nyai ya Rizki has untuk nyai bukan Rizki has salah kalau Rizki has karena Hanya untuk I you we they atau lebih dari satu orang nah Rizki pakainya apa bu oh pakainya has ya Rizki punya Rizki punya dua orang saudara peranggilan gitu Rizki has two sisters bagaimana negatifnya karena dia has maka dia negatif maka dia harus does not gak tau disingkat jadi doesn't Rizki doesn't have tapi hatnya hasnya menjadi hat ya kembali ke bentuk semula jadi Rizki doesn't have two sisters Rizki tidak punya dua orang saudara peranggilan kemudian 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 yang pertanyaan oh that's Rizki has two sisters kamu lihat dari yang negatif kemudian eh apa namanya eh kalian lihat eh makanya di buang ya jadi that's Rizki has two sisters apakah Rizki punya dua saudara peranggilan jadi ingat ya jadi hat hanya untuk I you we they atau orang nilai satu kalau has untuk orang ketiga tunggal yaitu Gishi it atau misalkan Ani sendiri Ina sendiri my father sendiri my mother sendiri betul-betul ada dengan be dan das ya oke disini kasih catatan disitu ya kalian bisa menghadirkan itu perlu banget nih ditulis ini harus kalian ditulis di buku tulisannya ya ha untuk siapa saja ha untuk siapa saja jadi biar nanti pada saat kalian menunjukkan latihan kalian tahu oh kalau ini berarti pakenya ha oh kalau satu orang berarti pakenya has gitu ya oke do don untuk I you we they of the students Ani and Ina as it were ya that's and that's not untuk you she it susan sendiri ya kemudian eh Amir my mother sendiri oke ini juga ada di buku kalian di buku paket kalian di halaman 64 ya you should know kalian harus tahu apa saja disini untuk anggota keluarga oke kalian bisa lihat ada regular atau beraturan ada irregular atau tidak beraturan ya kenapa begitu karena disini kita ada membahas tentang singular and plural sebenarnya kalau satu sister kurangnya kalau biasa di mana bu oh tambahkan S jadi two sisters three sisters four sisters ya jadi kalau biasa tambahkan S ya brother three brothers one cousin four cousins two cousins three two and three cousins one uncle two uncles six uncles karena ini berat banget ke dalam ya jadi kalau sister brother cousin nephew miss uncle itu kalau lebih dari satu tambahkan S gampang banget ya hanya tambahkan S nah kalau yang keren dulu karena tidak beraturan nah ini harus kalian hafal ini ini bisa diingat ini sama dengan kata keren juga begitu harus kalian hafal terus aja contohnya oke one child satu anak satu anak nah kurangnya bagaimana bu oh kurangnya misalkan ada dua anak-anak yaitu two children gak tambahin S ya makanya disebutnya juga beraturan regular kenapa karena dia tambahannya banyak ada REN two one child yaitu two children one man pakai A jadi four men ya kalau pakai A yang kedua pakai A ya one 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 jadi five women ya pakai S harina A jadi E bukan pakai S ya juga seperti brother, sister, cousin, nephew, nurse, and uncle oke oke four word talks four word talks four word talks page 63 the first and the second is the NTPP 10 page 66 jadi ada dua tugas kalian yang pertama adalah di hal A apa di eee eee aktivitas lima alaman 63 atau 5 soal ya kalian tulis jawabannya apa eee kalau saya tidak tulis apakah itu has apakah itu has ya lihat catatannya lihat keterangannya di materi sebelumnya materi-materi tadi di awal ya kemudian yang kedua di halaman eee sepuluh eee oke sorry halaman 66 eee aktivitas 10 kalian hanya menerjemahkan saja bisa kalian lihat tadi di materi-materi awal ya oke i think that's enough for today eee thank you for your attention eee semoga oke semoga kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan hari ini ya and i always tell you that you have to always wear your mask ya when you go out pakai masker ketika kalian keluar keep that keep that distance ya tetap jaga jarak gitu ya kemudian apalagi selalu itu jaga jarak pakai masker cuci tangan ya wash your hands ya for about eee 20 second 20 minute eh 20 minute ya eat shop dengan sabun oke eee see you next week eee sampai ketemu lagi minggu depan di pjjoti belajar online gak masalah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yuk yuk mas sebelum kita mulai pembelajaran nanti kita berdoa terlebih dahulu jee yang enak